Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Al-Quran kali ini surah yang akan kita urai adalah surah Al-Ma'idah ayat 20 bagian pertama disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa'idh nah ini zalnya jangan sampai mantul ya zal itu suaranya rokhowah mengalir ya jangan juga sampai jadi sidah wa'idh il jadi ada aliran wa'idh qol qol hukumnya adalah matobi'i lohiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah maka huruf qof kita panjangkan dua harokat saja wa'idh qolamu mu dihukumi dengan matobi'i lohiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat domnah maka huruf nim ini kita panjangkan dua harokat juga musa sa matobi'i muqaddar karena sin barisnya fathah panjang maka huruf sin sama seperti mim panjangnya dua harokat saja musa liqaw kemudian ada huruf lin atau huruf layin atau harfulin atau lin aja ya sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah maka ini bacanya cukup dilunakan atau dilembutkan jadi ini liqaw gak perlu dilamain ya ki-o-we ya qaw qaw liqaw mihi kemudian berikutnya ada hukum mad silah qosiroh sebab ada ha'udomir hak yang seperti ini ya kemudian diapit huruf hidup huruf sebelum mim hidup huruf setelah ya hidup tidak ada tidak ada sukun huruf sebelum nah setelahnya ya dan huruf setelahnya ini bukan hamzah bukan a bukan i bukan u maka ha'udomirnya ini kita panjangkan cukup dua harokat saja dan biasanya kalau di kuran Indonesia sudah ada tanda panjang kasrohnya berdiri atau domahnya terbalik jadi kalau gak ada tanda panjang berarti bukan mad silah kasiroh liqaw mihi ya ya hukumnya adalah matobi'i muqaddar sebab huruf ya barisnya fathah panjang maka huruf ya ini kita panjangkan cukup dua harokat saja ya qaw qaw ada huruf lin harfulin ya sebab ada waw sak waw sukun yang sebelumnya didahului harokat fathah maka ini dibacanya cukup kita lembutkan saja ya qaw mi ya qaw mi nah ini alifnya lewat ya langsung ke dal alifnya ini adalah hamzah wasol hamzah wasol itu hamzah yang kadang-kadang dibaca kadang-kadang tidak kalau di tengah-tengah bacaan seperti ini tidak kita baca lewat tapi kalau kita mulai baca dari sini baru dibaca dan harus diharokati jadi kalau terus ya qaw mih nah kalau mulai baca lagi dari sini ini harokatnya domah ul kuru kenapa? karena huruf ketiga dari hamzah wasolnya barisnya domah yaitu kaf tu dua tiga domah maka ini juga domah ul kuru tapi karena kita tidak berhenti ya qaw mih kuru ini lewatin ya qaw mih kuru huruf ro dibunyikan secara tafhim sebab ro barisnya di atas yaitu baris domah maka ro kita baca dengan tebal ul kuru ro dihukumi dengan matobi'i luhiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya diharokati harokat domah maka huruf ro panjang dua harokat ul kurunia nah ini secara suara itu sifatnya diantara syidah dan rokhawah jadi tidak terlalu rokhawah tidak terlalu mengalir juga terlalu syidah tidak tertahan jadi ini masih tetap ada aliran tapi belakangnya putus ada aliran tidak sempurna tawasutnya ni'matam moh lampadala fad'allah atau lampjallalah dibunyikan secara tafhim sebab huruf sebelumnya berbaris fatah maka bacanya kita tebalkan moh ni'matam moh pangkal lidah kita angkat ni'matam moh lalu hukum aliflamnya dinamakan dengan aliflam syamsiyah karena aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka aliflam ini tidak kita baca atau ini dinamakan dengan idgham syamsi ni'matallah dihukumi dengan matto bi'i muqaddar karena lam ini barisnya fatah panjang maka lam kita panjangkan dua harukat ni'matam mahi alai lai ada harfulin atau huruf lin karena ada yaksukun didahului baris fatah maka dibacanya lembut atau lunak l-a-y lay lepasin pendek a'udhu billahi minas syaitan irrajim bismillah irrahman irrahim wa'idh qala musa li qawmihi ya qawm idh uru ni'matallahi alaikum pertanyaan tajwid untuk hari ini coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar video ini dan jawaban pertanyaan hari ini akan ditemukan pada pertemuan berikutnya sadaqallahul azim wabilahi tafiqal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh